Intro Kita yakin seutuhnya bahwa Islam ini benar Islam inilah yang insya Allah akan membawa keselamatan dunia akhirat Inna dina inda Allahil Islam Satu-satunya agama yang benar menurut Allah Hanya agama Islam Sekaligus ini mengkoreksi Kulau wawun buka sereseran Dari kiaisin teman-teman serbanan diang Gak ada dalil yang mengatakan Islam satu-satunya agama yang benar Kalau Islam benar iya Islam hak iya Tapi kalau Islam satu-satunya agama yang benar Saya katakan jumlah inna dina Niku adina isime inna Asli ini muptada Khabari al-Islam Pakai al Khabar ini aku lihat ma'rifat Dan al ini aku hasar Kalau kalimatnya Inna dina inda Allahi islamun Sungguh agama yang benar menurut Allah Islam Islam gak pakai al Ini aku maknanya Islam benar yang lain juga mungkin benar Tapi lihat ngai al-inna dina inda Allahi al-Islam Maka maknanya Sungguh agama yang benar menurut Allah Hanya agama Islam Contoh malik Zaidun Ustadun Zaid seorang guru Tidak menutup kemungkinan Ibrahim juga guru Ismail juga guru Tapi lihat anak uang engkel-engkelan Yang jadi guru Zaid orak Ibrahim orak Ismail Terus Ya ini dawuh Zaidun huwal Ustadz Zaid lah yang jadi guru Bukan yang lain Maksudnya Maksudnya Hopar ini Lain damal al-malih hasar Hanya Maksudnya Jadi Lain orang ngerti na'u sorok Ojo teramalah Pusing Gila Orang ngerti na'u sorok Dada nguncai tafsir Kita-gitu Mauan Yang ngerti Didi-didi Orang wani Yumeq kurwani Ini ngengkel Kita yakin Agama yang benar menurut Allah Hanya agama Islam Maksudnya Nah Karena ini benar-benar Jalan keselamatan Lek sampai Memeluk di luar Islam Nggak bakal diterima Ini ke Quran Wama yaptagi Gairul islami dinan Falayuk balamin hu Wahua Fil akhirati Minal khasirin Sobohongi Memeluk agama selain Islam Ini kenda melan Ini kenten bahayai Lan ini maknanya KKT Orang yang memeluk agama selain Islam Lan yuk balamin hu Nggak bakal diterima Wahua fil akhirati Minal khasirin Dan orang yang memeluk agama di luar Islam Besok tengah akhirat Tele-tele tenan Rugi tenan Kelenger tenan Di loko Jadi Nyekeli Islam Sampai mati Niku kudu berawuh Memang ini satu-satunya jalan Keselamatan Terus Teng surat Abayyinah Innal ladhina kafaru Min ahlil kitab Wal musrikin Finari Jahannama Kholidina Fiha Kurang jelas Biye ayatnya Sungguh Baik itu Dari golongan Yahudi Nasroni Wal musrikin Penyembah berhala Pemuja gunung Kawi Pemuja nyiroro Kidul Musrik ini Kudu ini Selamanya Allah masalah Sintina Muhammad Enek Doktor Tapi keliru Hati-hati Kepada kelompok Yang sok Mudrat Ini yang diusung Maaf Kulau matur Salahnya tetap Kulau matur Kemenang kita itu Sering mengusung Muderasi Muderasi Tapi Lenggak tekes Iso kebablasen Ada satu-dua Yang sok Mudrat Sok toleran Ucap Masih Kristen Iso melebus Suarko Menurut saya ini Nah dan Yahudi Iso melebus Suarko Alasannya Min pada Surat Al-Bayyinah Itu Min taba'id Innal ladhinaka Faru min Ahlil kitab Min ini dimaknani Sebagian Oleh mereka Sungguh Orang-orang kafir Dari sebagian Yahudi Nasroni Jadi Sing finari Jahannam Orang kabeh Sebagian Berarti Enek Sing melebus Suarko Laku Lora terima Mas Anak Min bayan Anak Min taba'id Iki min bayan Korinaya Apa Iso didadak Nekobar Wimin hayan Innal ladhinaka faru Min ahlil kitab Wal musrikin Mendingi Min bayan Tutup Min taba'id Bukti Innal ladhinaka faru Alladhinahum Ahlul Kitab Ini Min bayan Tutup Min taba'id Lek dimaknai Itab'id Ya lucu Wong-wong kafir Sebagian Orang Yahudi Ora kabeh Sebagian Nasroni Ora kabeh Wal musrikin Sebagian Wang musriq Ora kabeh Jadi Wang musriq Ora kabeh Melebu Neroko Onok Wang musriq Sing Sebagian Melebu Suarga Ya lucu Bukti Sya Allah Dawa Rakati Ngapura Wang musriq Innallaha Layakfiru Ayyus Rokabihi Wayangfiru Madunah Daliga Lima Yasa Pokok Mati Musriq Nggak bakal Diampuni Ya mesti Nerokok Nih Mas Enggak bakal Diampuni Lele Min Maknani Sebagian Berarti Menurut Sampaian Wang musriq Sing Melubun Rokok Orang Kabeh Mung Sebagian Aneh Bers Ngajin Neng Kiai NY Wajoh Anak Ini Kiai Sing Suryah Wajoh Tanvidiah Wajoh Tanvidiah Podolan Nih Nggak Meyakinkan Plus Allah Mas Sala Rasul Muhammad Tenan Kudung Nyekli Islam Sampai Mati Wajoh Sampai Murtad Wajoh Sampai Mamang Sampai Murtad Semuanya Hancur Lebur Hangus Wa Mayyar Tadideming Kum Andini Fayamud Wahua Kafir Fa Ula Ika Habitat A'maluhum Fit Dunya Wal Akhirah Wong Sing Murtad Keluar Dari Agama Islam Fayamud Wahua Kafir Lalu Lalu Dia Mati Dalam Keadaan Kafir Orang Dang Balik Melebu Islam Akhirnya Mati Kafir Habitat A'maluhum Seluruh Amal Ibadah Sia-sia Hangus Lebur Wa Wa Ula Ika Ashabun Nar Calonim Lebu Rokok Birang Dino Khalidina Tihana Maka Lek Nurut Kitab Sulam Taufek Nurut Kitab Safinah Nurut Mu'min Muslim Mu'kalaf Adalah Joko Agomone Membuat Putusan Pilihan Apapun Pertimbangkan Dengan Putusan Dan Pilihan Itu Agomone Iman Terjaga Amin Amin Dospundi Caranin Joko Ben Islam Panggah Utuh Caranin Joko Jangan Ikut Diluar Ahlu Sunnah Golongan Apapun Pokok Diluar Ahlu Sunnah Ngaku Gak Ngaku Gak Nambah Nambah Ngurangi Koran Joko Gak Menjaga Keutuhan Siah Siah Seneng Mung Kepada Ahlul Baik Menerima Riwayat Hadis Hanya Dari Ahlul Baik Hadis Abu Bakar Tolak Hadis Umar Osman Ditolak Hadis Aisyah Tolak Hadis Abu Royroh Tolak Hadis Sahabat Ditolak Islam Model Siah Pada Akhirnya Implikasi Akibat Dari Islam Model Siah Ribuan Hadis Sahih Dibu Muslim Yang Itu Riwayat Sahabat Mereka Tolak Dengan Dengan Menolak Ribuan Hadis Berarti Ajaran Nabi Yang Mereka Timah Tidak Utuh Tidak 100% Padahal Pesani Quran Ambil Semua Diga MH Sia Dago Dago Mereka Begit Baik Diut Kewarit Maupun Denyuj Kewarit Denyu Kewarit Bih Dago Melok Kewarit Lek Siah Nikun Terima Ahlul Bad Selamat Sahabat Kewarit Kewarit Terima Sahabat Nola Ahlul Bait Kewarit Tidak Mau Terima hadis riwayat Ali bin Abi Talib Khawarid gak mau terima hadis riwayat Imam Hussein gak mau terima hadis riwayat Imam Hasan pokok riwayat Ahlul Bayit mereka gak mau padahal pas Nabi masih hidup ajaran Nabi itu ya disampaikan kepada Ahlul Bayit disamping juga disampaikan kepada sahabat lele Islam muhudil Khawarid Ahlul Bayit kamu tolak ratusan hadis sahih yang ada di pokok ini muslim yang kebetulan riwayat Ali riwayat Fatimah riwayat Saidina Hasan riwayat Imam Hussein Kamutola padahal kuyo ajaran kan jeng Nabi bener pura model ini kan betul bener lah ya ojo melok muqtazilah muqtazilah prinsipe yukaddimul akla ala nakli lebih mengedepankan rasio daripada dalil nas meskipun shoki mereka itu punya kaedah hadis bukhari muslim shoki kayak apapun lele gak masuk akal tolak ni ku muqtazilah bahwa menjelang kiamat matahari terbit dari barat terbenam di timur ni ku hadis bukhari muslim tapi muqtazilah menolak alasannya gak masuk akal bahwa pagi nabi mau wuduk banyu ini didik banyu didik kan ngumpulnya di ember gak wuduk 70 pasukan supaya cukup tangannya nabi dilebok ini banyu di ember nyumber akhirnya malih cukup gak wuduk uang bidung puluh kuih bukhari mas sohih pol tapi muqtazilah menolak gak masuk akal nabi mi'rod terima perintah sholat itu riwayat bukhari muslim hadisnya tahu berlembar-lembar sohih pol tapi muqtazilah menolak hadis mi'rod alasannya gak masuk akal la berislam model muqtazilah pada akhirnya ada sekian sekian ratus hadis shoki yang mereka tolak alasannya gak masuk akal padahal kuwiyo ajaran nih ganjeng nabi nek model ahlu sunah wal jamaah pororawuh pokoknya shoki riwayat siapapun diterima imam shafi'in damael kaidah idha sahhal hadisu bahwa madhabi pokok hadis kuwi shoki ya kuising jadi pegangan madhab saya gak ada rumus imam shafi'in nolak hadis perawini ahlu baik yes perawini sahabat yes perawini sahabat melarat abu reyroh bilal mus'ab bin umer yasir amar bin yasir yes perawini wong yaman yes perawini amar bin as mesir yes perawini wong iran salman al-farisi yes perawini sahabat suheb arumi arumi romawi berarti eropa yes perawini sahabat dekat abu bakar umar usman ali yes perawini sahabat jauh ramah salah semua riwayat ini dari semua kelompok pokoknya shoki diterima prinsip dan kaedah nikilo pororawuh yang menjamin acara nabi tetap utuh utuh dan valid utuh dan akurat shoki nah belakangan ada satu dua orang yang ceramah kuelek ra percoyokarum bambayi ke imam makruf sama enggak percoyokarum nasap bambayi makruf maka ilmumu batal sanatmu batal ahlu sunnah wal jamaahmu batal seakan-akan ilmu kudu diambil dari jalur bambayi ke imam makruf ini berislam model ini menafikan yang lain-lain yang kamu dari dulu sejak zaman rasulullah setelah nabi sedok hadis dari mu'ad bin jabal ambil hadis dari abiroiroh ambil tidak peduli suku tidak peduli golongan darahnya tidak peduli nasap apa pokoknya bawa hadis dari nabi ambil tanpa menanyakan itu nasap tunggul tidak urus kita di matah tanpa pernah bertanya imam hanafi jalur darah ini bertanya imam maliki ini mbak 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 nyatanya umat islam mengharani kuwi paling amanah kuwi paling jujur kuwi paling ngalim ya kuwi orang peduli kuwi anak siapa suku apa akidah dari imam asari maturidi nasap apa kalau kita ngurus nasap imam asari mbak sah apa batal ya panggah sah kayaknya betul saya ini malik kok harus ikut jat ini kalau tidak ikut jalur jat ini tanat nya ini Islam itu pada dari awal Quran perintah ambil semua tentu kita hormati tapi soal ilmu kita ambil dari semua dong dong berislam itu meyakininya menerimanya menerimanya semuanya tak boleh separuh-separuh tapi mengamalkannya mengamalkannya berdasar kemampuan kemampuan amartukumbisai in faktumin humas tatoktum leengsun perintah nengzamean kapeh lakonono senajan sakmam umum ngelakoni rahwajib kapeh meyakininya kapeh dong maka nih definisi iman dalam kitab safinah wong johong ngerani sulam supinah ada kitab cilik gabungan safinah dari sulam sulam dan safinah ini wong johong ngerani buatan safinah ini kapi ini sulam supinah definisi iman ini kitab mabadi ulfik iya al-iman huwa atas diku bikul lima ja'abihin nabiyu sallallahu alaihi wassalam iman itu adalah membenarkan meyakini menerima dengan sepenuh hati semua-semua yang telah dibawa oleh Rasulullah orau leh sing iki iki tak terima tapi segolongan ini orang tak terima ini orang oleh pun yang harus dijaga keutuhan ajaran Islam berikutnya yang harus dijaga kebenarannya kadang utuh tapi penafsirannya salah kadang utuh dalile rati kurangi tapi istimbadnya menggali makna dan menyimpulkannya salah ini ku jenge mong joko lafati utuh tapi orang joko maknanya padahal singtila konim bandino singtia kini kuih hasil pemaknaannya bukan lafatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati